Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Hamma fa'du Ikhwan afidin, a'azakumullah Malam ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Nahl Kita kaji ayat yang ke-72 A'udhu billahi minasyaitonir jim Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan Dan Allah lah yang menjadikan untuk kalian Dari jenis kalian Yakni Bani Adam Istri-istri Wa ja'alalakum min azwajikum panina wa hafadah Dan Allah jadikan untuk kalian Dari istri kalian Anak-anak dan cucu-cucu Wa'azakum minat tayyibat Dan Allah memberi rezeki kepada kalian Dari perkara-perkara yang baik Afabil batili yuminun Lalu apakah mereka justru beriman dengan sesuatu yang batil Wa binikmatillahi hum yakfurun dan mengkufuri Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibu Nasir al-Sya'ji'amu ta'ala Fi tafsir hi Yukfiru ta'ala An minnatihi al-azimati al-ibadihi Hai tu cha'ala lahum azwajan Li yaskunu ilaiha Wa cha'ala lahum min azwajihim Awlakan Fakiru bihim ha'yunuhum Wa yahtimunahum Wa yaqduna hawaijahum Wa yantafi'una bihim Min wujuhin kasi'atin Wa'azakuhum minat tayyibat Min jami'il ma'akidi wal masharibi Wa'anni'amid zahirati allatih la yiktirul ibaduh Ayuh suha Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Mukhabarkan Tentang karunianya yang sangat besar Untuk hamba-hambanya Allah jadikan untuk mereka Istri-istri Agar mereka Merasa tenang Dengan istrinya Allah jadikan untuk mereka Dari istri mereka Anak-anak Yang bisa Menyicukkan pandangan mereka Yang bisa membantu mereka Yang bisa Memenuhi kebutuhan mereka Yang bermanfaat untuk mereka Dari banyak sisi Allah juga memberi rezeki mereka Dari perkara-perkara yang baik Dari semua jenis makanan dan minuman Dan nikmat-nikmat yang zahir Yang mana hamba tidak akan mampu Untuk menghitungnya Afabil batil yu'minun Wabini'matillahi hum yakpurun Ayy ayu'minuna bil batil Alladhi lam yakun syai'an madhkura Thumma awjadahu allahu Wa laysalahu Min wujudihi siwal adam Apakah dengan kebatilan Mereka beriman Dan Mereka mengkufuri nikmat Allah Yakni Apakah mereka mengimani Sesuatu yang batil Yang Sebelumnya tidak Ada wujudnya Kemudian Allah Jadikan Berwujud Dan Wujudnya itu Berasal sesuatu yang asalnya Tidak ada Sehingga Tidak mampu Menciptakan Tidak mampu Memberi rezeki Tidak mampu Mengatur Urusan alam ini Sedikitpun Maka Sesuatu yang batil ini Mencakup Segala sesuatu Yang disembah Selain Allah Itu semuanya Batil Lalu bagaimana mungkin Para orang musrik tersebut Menjadikan yang batil tadi Sebagai Sesembahan Selain Allah Dan apakah Dengan Kalimatan Allah Mereka Mengkufurinya Menentangnya Menggunakannya Untuk Berbuat maksiat Dan Kufur Kewaja Allah Bukankah ini Termasuk Kedoliman Yang paling Zolim Kejahatan Yang paling Jahat Dan Kebodohan Yang paling Bodoh Wallahu ta'ala Alam Setelah Kita Membaca Ayat yang Ke-72 Dari Surah An-Nahl Dan juga Penjelasan Tafsir Yang disampaikan oleh As-Syaikh Abdurrahman Ibu Nasir As-Syaikh Maka bisa kita Ambil Beberapa Fa'idah Nah Fihah Al-Fa'idah 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 Wallahu ta'ala Wallahu ta'ala Lakum Min Anfusikum Az-Wajan Al-Fa'idah 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 Mengenai Sermen Allah S.H.T Dia Allah Yang menjadikan Untuk kalian Dari Diri Kalian Istri-istri Makna Min Anfusikum Dari Diri Kalian Ini Ada Dua Pendapat Pendapat Yang pertama Ayat ini Menjelaskan Bahwa Allah Menciptakan Nabi Adam Kemudian Allah Menciptakan Istri Nabi Adam Yaitu Hawa Dari Bagian Tubuh Nabi Adam Di pendapat Kota Ada Jadi Menurut Pendapat Yang pertama Ini Ayat Ini Terkait Dengan Penciptaan Hawa Istri Nabi Adam Itu Dicipakan Dari Tulang Rusuknya Nabi Adam Dari Salah Satu Anggota Tubuh Nabi Adam Adzani Min Min Amfusikum Ay Min Jinsikum Min Bani Adam Dari diri kalian itu ialah dari makhluk sejenis kalian yakni dari Bani Adam ini pendapat Ibu Zaid maka pendapatnya kedua ini terkait dengan keturunan Nabi Adam bahwa istri-istri laki-laki dari kalangan Bani Adam itu berasal dari Bani Adam juga dari kalangan manusia bukan dari kalangan malaikat bukan pula dari kalangan bangsa jin nah saya dua pendapat ini sama-sama saling melengkapi dengan penjelasan seperti yang kalangan disampaikan kalau istrinya Nabi Adam diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam dari anggota tubuh Nabi Adam tapi kalau istri-istri keturunan Nabi Adam itu berasal dari jenis manusia wanita-wanita manusia nah sejenis dengan suaminya yang juga manusia bukan malaikat bukan bidadai bukan seton atau jin nah baik al-fa'idat wa saniyah fa'idat yang kedua kawaduhu ta'ala waj'ala lakum min azwajikum fanina wa hafadatan wal-hafadatan 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 wum waladul waladi waladul waladi perawah mujahid Ali Ibn Abbasin mengenai firman Allah s.w.t dan Allah menjadikan untuk kalian dari istri kalian banina anak-anak wa hafadatan dan hafadah yang dimaksud hafadah itu ialah anaknya anak yakni cucu-cucu ini pendapat yang diruatkan oleh Mujahid Ibn Abbas nah sebetulnya ada pendapat-pendapat yang lain tapi pendapat ini yang paling kuat harikufikum al-faidatu astalisa faidah yang ketiga qaluhu ta'ala warzaqukum minat tayyibati qaluhu ta'ala qaluhu Ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhumah yuridu min anwa istimari wal khububi wal hayawani yuridu min anwa istimari wal khububi wal hayawani mengenai jerman Allah s.w.t dan Allah memberi kekalian dari sesuatu yang baik berkata Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah yang dimaksud ialah berbagai macam tanaman peci-pecian dan hewan waqala al-sayyih al-sajji rahimahullah wa'arzaqahum min at-tayyibati min jami'il ma'akili wal-masharibi wal-ni'am al-zahirati an-nati la yaktiru al-ibadu ayyuh suha berkata al-sayyih Abdul Rahman Ibn Nasir al-sajji rahimahullah ta'ala Allah memberi rezeki mereka dari yang baik berupa berbagai macam makanan berbagai macam minuman dan nikmat-nikmat dohir lainnya yang mana hemba tidak akan mampu untuk menghitungnya al-faydatu al-rabi'ah kualuhu ta'ala asafil batil yukminun fihi salah satu aqwal al-awwal anahu al-asnam kualahu Ibn Abbas mengenai kirmat Allah s.w.t apakah dengan kebatilan mereka beriman ini terkait dengan kebatilan disini ada tiga pendapat pendapat yang pertama yang dimaksud ialah berhala-berhala al-asnam pendapat Ibn Abbas mengapa mereka justru beriman dengan kebatilan yakni perhala-perhala asani anahu asyari anahu asyari wassahibatu wal-waladu anahu asyari wassahibatu wal-waladu fal-makna fal-makna yusat-tiquna anna lillahi dhalik yusat-tiquna anna lillahi dhalika kalahu ato pendapat yang kedua yang dimaksud kebatilan itu ialah sekutu istri dan anak maksudnya mereka membenarkan Allah memiliki itu semua keyakilan yang batil itu maksudnya ialah Allah punya sekutu Allah punya istri Allah punya anak ya nah ini semuanya adalah keyakilan yang batil keimanan yang batil diperdapat ato asali anahu asyaitan pendapatan yang ketiga bahwa yang dimaksud kebatilan itulah syaitan nah berarti lalu kenapa mereka kok justru beriman kepada syaitan nah tiga pendapat ini saling melengkapi semuanya termasuk bentuk keimanan terhadap yang batil al-fa'idatu al-khamisah fa'idat yang kelima qauduhu ta'ala wabinikmatillahi hum yak furun si mu'aji binikmatillahi salah satu akwar nah mengenai kirman Allah s.w.t lalu mengapa mereka juga mengkufuri nikmat Allah yang dimaksud dengan nikmat Allah disini ada tiga pendapat al-awwal an-naha at-tawhidu qalahu ibn abbas pendapatnya pertama bahwa nikmat Allah itu yalah tawfid yang mengapa kalian mengingkari tawfid yang merupakan nikmat Allah ini pendapat ibn abbas adzani al-qur'an war-rasul pendapatnya kedua nikmat Allah disitu ialah al-qur'an dan al-rasul yakni nabi kita Muhammad s.w.t lalu mengapa kalian mengingkari nikmat Allah berupa al-qur'an dan rasulnya s.w.t al-halal alladhi ahallahu allahulahum al-halalu alladhi ahallahu allahulahum yang ketiga nikmat Allah itu ialah perkara yang Allah halalkan untuk mereka nah tiga pendapat ini sama-sama betul saling melengkapi semuanya termasuk nikmat Allah yang diingkari oleh orang-orang musrik har ofikum nah al-fa'idah al-sadisa fa'idah yang ke-6 fi qawli ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan fi qawli ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan ha'yanun fi mas ru'iyat nikah mengenai firman Allah azwajan wallahu ja'ala lakum min anfus ikum azwajan tak dapat penjelasan tentang disyariatkannya untuk menikah nah masuk dalil tentang syariat menikah wallahu ja'ala lakum min anfus ikum azwajan lakum lakum sa'allahu azwajan an nikah lihikamin samiyatin sungguh Allah azwajan mensyariatkan nikah untuk hikmah yang sangat tinggi yang mulia min ha' hal awal al-i'fafu al-i'fafu yang pertama ialah al-i'faf untuk menjaga kehormatan diri untuk menjaga kehormatan diri agar tidak berbuat zina jadi kalau sudah waktunya menikah usianya sudah cukup mentalnya juga sudah siap maka segala menikah untuk menjaga kehormatan diri agar tidak jatuh dalam perbuatan zina astani khusul sakan khusul sakan warahati dengan menikah seorang akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan setenang nyaman yang tidak didapatkan oleh mereka yang belum menikah atau belum laku-laku dengan menikah bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan ini terkait dengan apa ini kebutuhan jiwa manusia otoritas kunu ilaiha naam waja'ala bainakum mawadatawarah rahmat jadi bisa tenang bisa mendapatkan cinta yang sebenarnya dan juga bisa mendapatkan perhatian dan kesesraya yang tidak dapat dirasakan oleh mereka yang masih belum menikah maka menikahlah supaya mendapatkannya jangan membujang sampai tua kita lanjutkan setelah kita lanjutkan tentang khikmah pernikahan asalif asalif taksiru adadil muslimin taksiru pakai mengajak orang untuk masuk islam itu sulit mengajak orang untuk berbuat baik itu susah apalagi di tengah-tengah masyarakat kafir sulit maka untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin ada cara yang praktis yakni menikah antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah supaya bisa mendapatkan keturunan ya yang banyak secara otomatis anaknya kan muslim dan muslimah tanpa harus didakwahi lain-lain karena bayi yang lahir dari orang tua muslim dan muslimah dihukumi muslim dan muslimah nah dan Allah jadikan untuk kalian dari istri kalian anak-anak dan cucu-cucu punya anak anaknya nikah punya anak juga cucu cicit nah sehingga bisa memperbanyak jumlah kaum muslimin 6 sudah cukup 3 itu saja ya anak babnya bab tafsir ya bukan kita pun nikah ya juga masih banyak yang dibawa umur ya sehingga cukup dengan 3 itu saja penjelas menikah itu adalah termasuk ibadah termasuk keutamaan termasuk nikmat dari Allah yang memiliki banyak faedah dan hikmah yang mulia ya sehingga saya pesan kepada para santri yang sudah mau lulus kalau memang umurnya sudah cukup daripada bengong daripada melongo mending segera untuk mencari pasangan hidup ya di nazar di hibah di nikah nah part of it supaya mendapatkan keutamaan pernikahan yang mulia tadi itu karena kalau lama membudjang bisa jadi gila saya tidak nakut-nakuti ya gila bukan berarti jadi orang gila bukan tapi kadang-kadang itu tidak sadar tingkahnya seperti orang gila ya nah kenapa kalau kosong ya tidak tahu apa yang harus dilakukan ya kadang salah tingkah begitu kadang menggigau istriku padahal belum nikah sampai magigau ya nah penyati-hati bar kofikum ya baik al-fa'idah itu astabiah faedah yang ketujuh fi fi qawli ta'ala wa binikmatillahi hum yakfu'un hayalun hayalun anna syirka wal-kufra min kufri ni'amah min kufri al-ni'amah al-adhimah wahiyah at-tawhid mengenai kirwan Allah s.w.t wa binikmatillahi hum yakfurun ini terdapat penjelasan bahwasannya kesilikan kekufuran yang termasuk bentuk mengkufri nikmatillahi Allah yang sangat besar yakni ta'whid nah setelah sebabnya orang-orang kafir orang-orang musrik yang mendapat nikmat dari Allah kok justru mengkufuri nikmat Allah itu dengan kesirikannya nah dia telah mengkufuri nikmat yang besar kepada ta'whid pilihan mereka itu disebut pilihan yang paling bodoh ya na'am wallahu ta'ala a'lam bersuhah nah ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada keperangan subhanakallahumma bihamdik asadu'ala ilahil antah astagfirullah what a'am what a'am what a'am putih Terima kasih.